Intro Pesona matahari pagi menambah semangat perjalanan gue dan angin hari ini Semakin seru karena kita bisa eksis setiap hari dengan riding bareng New Honda Genio Melanjutkan perjalanan kemarin, hari ini gue dan Niko masih ditemani dengan New Honda Genio Skuter metik kekinian yang sudah terbuti lincah dan gesit Karena sudah menggunakan rangka e-shaft yang ringan, jadi nyaman dikendarai untuk bermanuver di tengah kemacetan New Honda Genio ini skuter metik gaya baru yang berani tampil beda Memiliki mesin generasi baru berkapasitas 110cc dengan teknologi ESV atau Enhanced Smart Power Yang terbukti rite bensin karena 1 liter bisa menempuh jarak hingga 59 km Jangan fondas dan mamis terbuku Jangan tinggal penuh kapasitasendara Selain lincah, dia juga gesit, jadi kita bisa sat-sat-sat-sat di jalanan yang super-duper macet. Pastinya dong, selain lincah dan gesit, New Honda Genio punya tampilan varian warna dan striping baru. Yang kini dilengkapi dengan bandan velg baru pastinya. Berukuran 12 inti yang membuat semakin stabil, guna mendukung kenyamanan berkendara. Kayak motor gue nih, warna radian red flag yaitu perpadaan warna merah dan hitamnya itu maskulin abis. Eh, motor gue juga gak kalah keren dong. New Honda Genio punya gue ini, warnanya Fabulous Matte Blue. Perpaduan warna biru dan coklat yang terlihat elegan dan keren banget pokoknya. Tapi gak cuma itu loh, New Honda Genio punya banyak keunggulan dan fitur-fitur fungsional. Mulai dari power charger di rak depan, lampu depan LED, hingga panel meter digital dengan eco indikator. Pastinya keren banget ya. Nah, buat happy people dan generasi eksis yang kalau travel itu selalu membawa barang yang banyak. Motor ini bisa banget menjadi solusi tepat buat kalian. Karena New Honda Genio ini memiliki pengaman kunci kontak dengan tombol pembuka jok. Dan bagasi luas dengan kapasitas hingga 14 liter untuk membawa banyak barang kebutuhan kita. Bener-bener scooter metrik yang modern dan kekinian untuk generasi hits kayak kita. Jelas dong, karena New Honda Genio. Gaya baru berani tampil beda. Aduh, udah lapar banget nih ini. Kita langsung masuk aja yuk. Oke, let's go. Happy morning, happy people. Balik dari Celebrity on Radio. Baiklah, ini keren banget sih setelah tadi kita keliling. Jangan-jangan eksplotor, akhirnya kita sampai juga di Pulse & Play. Aku belum pernah menemuin tempat sekeren ini sih. Daripada penasaran, kita langsung tanya-tanya aja yuk ke mbaknya yuk. Let's go. Ya. Baiklah, hai. Selamat menemani. Hai. Halo, aku Rachel. Wah, Kak Rachel, Kak Rachel mau tanya dulu nih. Ini kan tempatnya unik ya, mbak. Ada di mana-mana gitu. Aku penasaran banget kita tuh aja ada di Indonesia. Iya, kita tuh ada di Pulse & Play. The most futuristic restos, bars, and games in Indonesia. Wow. Yaudah, kalau gitu kita langsung ke atas aja kali ya. Ayo, happy people kita langsung ke atas lagi ya. Sekarang kita lagi ada di Pulse & Play, Pantai Indah Kapu. Hmm, gimana nih? First impression lo sama tempat ini? Wah, begitu masuk gue lagi berasa ada di luar angkasa nih. Gue amaze banget sih karena jarang banget ada kafe dengan konsep play games kayak gini nih. Jelas dong, ambience warna dan suasana di kafe ini bener-bener memanjakan mata kita. Gue bakal betah banget nih main di sini. Nah, happy people, di Pulse & Play ini ada beberapa jenis games yang bisa dimainkan. Mulai dari basket, pong table, soccer table, hingga VR juga loh. Wah, happy people sekarang kita get ready buat main, main adventure. Tapi kita main gak berdua-dua? Wah, seru banget ya. Langsung aja kita co-main yuk. Wah, let's go. Let's go, let's go. Wow, ini kita mau dibawa kemana ya? Nih, kita mau dibawa kemana nih? Wah, wauw. Wow, wauw. Tuh. Oh, nah, gila. Wow, guys. Wah, mau jump jantung. Wow, feel surreal ya. Jadi kita kayak lagi di atas awan terus tiba-tiba di jantung. Gak seping-seping ya kan? Ini kalau aku ingin merasain terbang beneran, aku cobain ini. Ini wajib wajib wajibnya. Ini like attention. Beneran ya. Ada yang lebih ekstrim dari ini. Aku coba. Apa itu? Apa itu? VR-nya 9D. Ini kan rasanya kayak di situ. Ini masih 4D. Jadi, aku nggak tahu what, 9D. Oke, ada yang lebih baik. Yang 4D aja kita pusing. Langsung aja. Kita coba. Langsung aja, people. Langsung aja, people. Happy people. Sekarang ini kita mau buat pengainan yang lagi ya. Ini ada Buya Atlas. Buya Atlas. Wow, kita bakalan eksplore lagi di sini. Ya, langsung aja kita cobain yang happy people kita. Let's go. Wah, wah. Wah, wah. Oke. Wah, wah. Oke, liat kebangan. Wah, wah. Oke, after ini gue dan Nico bakal ajak happy people semua untuk main ke salah satu spot terbaru yang ada di kanan. Kelapa Gadi. Stay tune terus hanya di Celebrity on Vacation. themarım! N Terima kasih telah menonton